Terima kasih. Jadi pertama saya kira saya mengucapkan terima kasih semua penanggap maupun yang mengikuti acara ini, kemudian khususnya ke CRCS dan teman-teman yang lainnya yang membantu terselenggaranya acara kemisahan ini. Karena ini adalah satu ruang untuk penghayat dalam rangka mensosialisasikan tentang penghayat dan juga mengklarifikasi kalau masih ada masyarakat yang mempunyai pemahaman yang keliru tentang penghayat. Dan barusan dengan bukti memang salah satu permasalahan yang kita hadapi misalnya soal sumpah di pengadilan memang juga itu barangkali perlu tindak lanjuti gimana ke depan. Karena pernah juga waktu sidang JR PNPS 165 ada salah satu warga kita, anak muda yang diminta jadi saksi begitu diminta sumpah, minta sumpah Pancasila. Kita berdasarkan Pancasila. Dan Pak Mahfud waktu itu mengatakan, oh tidak ada sumpah Pancasila. Jadi akhirnya dibimbing langsung sama Pak Mahfud. Jadi kita barangkali juga perlu ada itu. Dan pengalaman saya sendiri juga di pengadilan, waktu ditanya pakai sumpah apa, ini penghayat, ya dengan penghayat. Akhirnya dia menyerahkan ke saya untuk silahkan bersumpah sendiri. Jadi ya mungkin itu salah satu PR kita. Kemudian soal RUU di masyarakat adat, saya kira saya setuju agar pasal soal hak-hak spiritual ini perlu terus diperjuangkan. Dan ke Pak Andi juga soal perlunya kita bahas mungkin dalam sisi khusus untuk hak-hak warga negara, saya setuju sekali. Namun intinya juga kita memang penghayat ini merasa bersyukur dengan banyaknya hati dan punya dukungan dari teman-teman penggiat-penggiat demokrasi dan HAM. Karena di masa reformasi inilah baru kita merasakan punya saudara, punya teman yang memperjuangkan. Kalau di masa-masa sebelumnya kan kita berjuang sendiri. Sehingga mengalami pasang surut pada waktu jaman Pak Karno, lebih lama kita punya posisi yang khusus, namun terjadi konflik terus-terusan. Kemudian di masa Pak Harto, awalnya ditindas, kemudian diangkat, dan terakhir ditindas lagi. Jadi tidak ada kepastian, ada pasang surut. Dan masa reformasi mulai ada perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan ke depan ini juga akan lebih baik lagi, sehingga cita-cita kita kan tidak muluk-muluk, ingin disetarakan. Karena kami juga sama-sama warga negara, apalagi kami lahirnya nusantara, batinnya juga nusantara. Masa yang lain boleh hidup dengan wajar, kita yang semuanya berasal dari bumi pertiwi, kok malah dianggap tidak wajar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Rahayu. Baik, terima kasih Rahayu Pak. Saya silakan ke Pak Supri. Baik, Rahayu. Kesempatan terakhir kami ingin menyampaikan, terima kasih juga kepada Pak Nitya Rahayu dari pusat ICRS, LIPI, kemudian CRCS.